Halo selamat pagi guys jadi balik lagi di channelnya Jakarta Otomotif Pagi ini mau jalan dulu ya jadi mau ngerapihin si Captiva Tuh udah ada istri dalam sama anak-anak ya udah dalam ya Coba kita mau kemana nanti simak terus videonya nanti akan tau mau diapain lagi Captivanya Di tempatnya Omarti Nah guys ini sudah ada di mobil jadi ada mas Ken Ken juga Mas Ken Ken mau ikut ya ya tapi nanti mas Ken Ken itu ya ke rumah bahaya ya Terus Papi baru jalan ke bengkelnya Omardi Nah simak terus keseruan kita mau diapain aja Captivanya di bengkelnya Omardi Jangan kemana-mana Ya guys jadi kita udah sampai ya di tempatnya Omardi cuma ini Omardinya lagi ngeluarin mobil yang satunya lagi nih dalam nih Setelah mobil satunya lagi keluar baru mobilnya kita masuk Dan kita lihat nanti apa saja yang lagi mau dikerjakan di Halo mas Ya ini kita udah sampai di markasnya ARC ARD custom light Nah ini mobil-mobilnya lagi mau dikeluarin dulu Nah halo pagi Omardi Kita lihat Ini mau dikeluarin dulu Jadi setelah ini keluar baru mobil gue masuk nanti Dan kita lihat nanti apa saja yang lagi mau dikerjakan di ARD custom lighting hari ini buat Captiva perjuangan Ya nanti kita lanjut lagi kalau mobilnya sudah masuk ke dalam Nah sekarang si Cevi sudah masuk ke dalam ruang Ruang operasi Jadi hari ini tuh Gue mau ngerjain ini ya Pertama ini Ini sekelilingan nanti kita Cet sesuai originalnya Jadi gini Sebelumnya ini kan warna hitam harusnya Nah ini tuh udah mulai agak-agak putih kayak gitu Nah lebih kentara lagi yang ini Ini kan udah mulai agak-agak putih gitu kan Nah ini harusnya hitam Jadi nanti ini Ini sekelilingan Fender sini Sampai bau-bau sini Sampai ke sini Itu akan kita cet warna hitam Sesuai dengan aslinya dari Captiva ya Nah ini semuanya akan kena nih Kita cet hitam nih Nih Tapi hitamnya hitam yang doff Bukan hitam yang glossy ya Karena memang bauannya kan hitam doff Hitam pekat kayak gitu ya Lalu nanti juga Akan kita poles Satu bodi ini kita poles Dan nanti Kemungkinan ya Kemungkinan kalau misalkan memang waktunya keburuk Nanti kita akan ganti Lampu depannya Pake yang bilet Nah Jadi biar sekalian Diganti semua di tempatnya Om Ardi Kayak gitu guys Jadi untuk proses selanjutnya Kita lihat yuk Apa aja yang nanti dikerjakan Nah guys Jadi Di depan gue nih Ada lampu Nah Kalau yang ini Yang dulu dipake di mobil gue yang Mersium ya Kayak gini ya Ini produknya dari mana om? S10 Fahit Ini Fahit ya Oke Kalau yang ini? Ini Dulux Dulux Ini produknya Dulux X8 Kalau buat masalah bagus Bagusan mana om? Untuk apa kapan Lebih terang yang ini Dulux Pro Dulux lebih terang ya Oke Dan itu Lebih agak kuning-kuning Kayak gitu ya om ya Buat angkis hujan Oke Nah ini Coba kita lihat Perbandingannya Kalau dihantem ke Nah Ini buat perbandingannya bro Kalau yang bawah ini Yang Fahit Terus Sedangkan yang atas itu yang Dulux X8 X Pro 8 Untuk wattnya Besaran yang Dulux Som ya Nah tuh Kayak gitu Ini memang kelihatannya Kalau di kamera ya Ini lebih terang nih Tapi nanti Nyatanya yang itu Yang lebih terang nih Nah Kayaknya Perlu di aplikasikan Di Captiva nih om Biar mantap nih om Ardy ya Pasang ya Pasang lah guys Ini hari ini Bisa kelar ya Kalau masang kayak gini Nah ini buat temen-temen Just info Buat temen-temen yang lain Kalau pemasangan Lampu Di Ardy Custom Light Itu butuh waktu Kira-kira berapa lama sih om? Pemasangan sih 4 jam 3-4 jam 3-4 jam udah selesai ya Wih Jadi buat kalian itu Nggak perlu takut Mobilnya harus nginap Kalau datang Kalau mau Hari ini pun selesai Biasanya Maksimal Jam berapa om? Di Bawa kesininya Jam 10 Maksimal Biar hari ini selesai ya Oh gitu Jadi jam 10 pagi Atau kalau misalkan datang Jam 1 siang Keburu nggak nih om? Sore Sore ya Jadi jam 1 siang pun Mungkin masih bisa dikerjain Hari ini kelar juga gitu Selain Ini Ini bukan Hanya untuk Captiva Tapi Lampu ini Untuk Semua Mobil om ya Iya Tapi Paling banyak mobil apa om Ardy? Mercy Corolla Innova Fortuner juga ada juga ya Nah ini Kali ini Gue mau bikin Gebrakan baru di Captiva Nanti kita lihat hasilnya bagaimana Dan ini juga mobilnya lagi dipoles Sama si mas Dan juga nanti mau dicat Bagian vendernya Lalu Sambil kita tunggu dipoles Sama dicat Kita pasang sekalian om Yang dulux ya Yang lebih terang Yang lebih mantap Coba nanti malem Kita lihat hasilnya bagaimana Lanjut om Ardy Gasai terus om Nah jadi Ini lagi proses Untuk pembongkaran headlampnya ya Sama om Ardy Gimana om? Ini kira-kira ada beda Nggak sama mobil-mobil lain om? Ini bedanya sih Di lem Apa nek? Lem Headlampnya Lebih keras Lebih keras? Iya Jadi dibuka Nanti diganti lem yang baru Oh gitu Tapi tetap bisa dibuka kan ya? Bisa Kalau untuk pengerjaan headlamp ini Sama headlamp mercy Atau mobil yang lain Kira-kira Lebih sulit mana Tingkat kesulitan om? Sama Sama ya? Sama Oke Ya Jadi Buat kalian Teman-teman Captiva Yang lain Itu Nanti dilihat dulu Sama om Ardy Dan dicek Semuanya Pokoknya nanti Intinya hasilnya bagus lah Nah ini guys Ini kan Warnanya udah mulai agak Tuh Kayak gitu ya Ini bukan hitam Ini jadi apa namanya? Pokoknya udah Mulai buluk banget lah ya Tuh Karena kemarin juga kan Kita habis Peremajan mesin ya Nanti Di Poles Sama Mas Gimana mas? Mantap ya Nah nanti Ini pengerjaan Pengecatan dulu Setelah itu baru nanti Dipoles Nanti kita lihat guys Hasilnya dari Pengerjaan di ARC Gimana? Gimana? Pokoknya dijamin Maknyus lah Saya sih gak pernah kecewa Kalau kesini Udah beberapa mobil saya Udah ada Empat ya Sama ini ya Dari yang Yaris Mercy Innova Sama ini Captiva Nih udah disini semua Pokoknya buat masalah perawatan Atau perbaikan lain-lainnya Disini tuh bisa Jadi bukan hanya Lampu aja Tapi Pengecatan kayak gini ya Restorasi mobil Atau pemasangan apa Disana juga tuh Ada mobil tuh Lagi mau direstorasi ya Disini bisa Untuk masalah elektrical Juga bisa Dan untuk masalah mesin Kayak baru mau service-service Ringan atau apa Disini juga bisa guys Nah ini udah dicopot Tadi Sama Yosa nih Mana bro? Itunya bro Nah ini Nanti Ini dicet Warna Hitam Karena disini kan Disini udah mulai Agak warna-warna Putih-putih Gak jelas gitu Karena kepanasan kan Nanti tuh akan dicet Warna hitam guys Kita lihat Si Bang Yosa Lagi ngerjain Pembongkaran Buat headlampnya dulu Oke Lanjut Oke guys Ini jadi adalah Proses Pengecatan Pender ya Nah ini udah mulai Pengecatan Nanti kita lihat Ketika hasilnya Sudah jadi ya Bagaimana jadinya Bagaimana hasilnya Apakah bagus Dan menarik Ini juga bisa jadi Referensi Buat teman-teman Semua Pengguna Captiva Jadi buat Yang mau restorasi Captivanya Atau mau hanya Sekedar modifikasi Bisa lantung ke RD Custom Lighting Ini Sebelum Di chat ya Ini kondisinya Kayak gini Teman-teman bisa Lihat Kita belum di chat Kondisinya Kayak gini Dan nanti Saya akan kasih Lihat Kondisi yang Setelah di chat Ya Oke Ini kondisinya Ini Sebelum di chat Jadi dia Sebelah sininya Kayak Warna udah Hitam Tapi mulai Sudah pudar Kayak gitu Nah Ini Lagi di bersihin Bapak Bersihin dulu Pak Ya Kotoran 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 Ya Kotoran 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 Nah Jadi Kayak gini Gini Nih Putih Mulai putih-putih Kayak gini Nanti Setelah di chat Kita lihat Hasilnya Bagaimana Pasti Lebih Timi Wir Ya Nah Ini Sekarang Sudah mulai Dalam Proses Pernis Nah Di Proses Pernis Ini Tadi Ini Dua kali Cat Nah Ini Tadi Sudah Dua kali Cat Sudah Dua kali Naik Ini Sekarang Dalam Proses Pernis Nah Ini Hasilnya Dalam Proses Pernis Sekarang Belum Maksimal Karena Memang Belum Kering Dan Nanti Kita Lihat Proses Bagaimana Ketika Sudah Cat Sudah Kering Dan Pernis Ini Sudah Kering Kita Lihat Nanti Nah Detelnya Kayak Gini Bagus Banget Guys Jadi Seger Lagi Mobil Gua Mantap Ya Wow Oke 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 Nah Speed Ya Di Pernis Ini Nanti Bahannya Tetap Seperti Kasar Kayak Gitu Jadi Dia Tidak Halus Kayak Black Metallic Ya Tapi Dia Kembali Kasar Seperti Bawaan Dari Captiva Kayak Gitu Guys Oke Nanti Kita Lanjutin Lagi Proses Sudah Sampai Pernis Sekarang Nanti Kita Lihat Hasilnya Bagaimana Nah Ini Sekarang Lagi Dibuka Kita Lihat Hasilnya Guys Beda Banyak Sama Sebelumnya Jadi Bener Bagus Banget Kembali Ke Original Masih Baru Bagian Atas Tinggal Kita Poles Ya Cakep Banget Atas Istimewir Gimana Marty Mantap Ya Ada Perubahan Oh Iya Pasti Nanti Kita Bikin After Dan Before Video Kita Samping Samping Sebelum Dan Sesudah Dicat Mantap Guys Nah Ini Juga Enggak Ketinggalan Dicat Ini Bagian Deket Viper Yang Kiti Kiti Air Yang Deket Viper Dan Ini Yang Di Dalam Ini Ketutupan Ini Ketutupan Ini Di Dalam Cup Mesin Jadi Kalau Kita Buka Cup Mesin Ada Pengkait Nah Itu Disitu Dan Ini Kanan Kirinya Yang Penting Sini Karena Ini Warnanya Sudah Mulai Putih Nah Nanti Kita Lihat Hasilnya Dari Sebelum Di Set Sebelum Di Penting Ulang Sama Setudah Sama nah ini adalah tahap pemolesan ya jadi di seles biar tinggi lagi biar balik lagi jadi kita kita lihat ya noda-noda yang ada di sini tuh kelihatan enggak sih kayak baret-baret kayak gitu ya baret-baret tahu sekarang memang mobil ini kayaknya belum pernah masuk ke ini tuh kelihatan banget kan beluk banget kan nanti kita lihat hasilnya setelah dipoles sama si mamas lihat hasilnya bagaimana halo guys ini sudah malam ya tuh sampai malam guys dikerjain juga sama Mardi ini lagi ngerjain lampu gue nih jadi lampunya sudah terpasang di reflektornya ada yang sedikit dicokem ya buat bagian yang besinya jadi Captiva itu ada besinya bagian dalamnya nah itu kalau mau ganti pakai lensa yang LED itu harus dicuak tapi cuakannya apik dan mantap aman lah pokoknya aman lah ya jadi nanti kita lihat aja hasilnya bagaimana jos sudah malam guys nah ini pengerjaannya ya jadi buat poles-poles sudah selesai ini tadi karena pemasangan ini nih jadi kotor lagi nanti dilap lagi kincelong lagi nih ini udah mulus banget cuy ya tuh mulus banget ini juga wede nah nanti buat hasil lebih maksimal kemungkinan besok pagi baru gue review lagi ya nah ini nah ini kan kelihatan kan mulusnya kan tuh ih cakep ya oke jadi tinggal pemasangan lampu tadi sudah ini tinggal lagi dipanasin doang lampunya eh lampunya apa namanya headlampnya itu Mika nya ya nanti buat pengetesan lampu gue videoin lagi tapi kalau untuk review pengecetannya nih kayak gini kayak gini ya mungkin besok pagi baru gue review pas begitu kelihatan mataharinya terang oke guys nanti kita lanjut lagi nah ini sekarang udah jadi ya tuh terangnya kayak gitu dan ini penampakan kalau darah depan begini wah oh matiin om matiin lampunya ini pakai lampu sinja doang dan kita lihat ke tanah tuh gelap ya coba wih deh oke oke lagi lagi dim 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 wih deh matiin om matiin om biar kelihatan nah ya nyalain lagi wis mantap oke oke nanti tinggal kita cek di jalan raya gimana feelnya halo 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 guys nah ini penampakan pada malam hari ya ini kalau gue matiin lampunya wah gelap banget nih ini nggak pakai lampu som sekali nih ya nah kalau gue nyalain lampunya begini wah hebat-hebat nah itu ada z-nya tuh di situ tuh jelas banget ya terangnya beda banget tuh nah kan nih kelihatan wah tuh oke nanti di deket rumah tuh lebih kenara lagi nah disini enak nih buat ngetes lampu jadi ini dalam keadaan nyala ya nanti di depan sana yang kira-kira agak gelap gue matiin lampunya nah ini ya ini matiin tuh gini gelapnya coba nyalain wah mantap 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 omardi terima kasih untuk omardi dan tim nah ini baru review untuk lampunya nanti untuk bodinya besok pagi mungkin ya jadi gue cari yang tempat yang terang dulu kalau besok pagi kan enak tuh di reviewnya tuh ya oke buat lampunya sekian nanti bodi selanjutnya